Aku tak habis pikir mengapa ibu meminta berjerai dari ayah Padahal menurutku ayah adalah sosok yang baik Sosok panutan yang tidak ada duanya Sebagai anaknya, aku amat bangga padanya Bahkan ketika guru di sekolah menanyakan padaku Siapa toko di dunia ini yang aku idolakan dan ku kagumi Aku tak ragu menjawab Ayah Tentu saja ketika ibu memutuskan membuat surat kugatan jerai Dan melayangkannya ke kantor pengadilan agama setempat Permacam pertanyaan berkejamuk dalam pikiranku Apa yang sudah diperbuat ayah? Apa salah ayah? Jangan-jangan ayahmu selingkuh, Nereh Itu pendapat Rio Teman SMU yang duduk satu bangku denganku Tidak mungkin Aku tahu benar betapa besar cinta ayah kepada ibu Tidak ada perempuan lain yang bisa menggantikan posisi ibu di hatinya Sampai kapanpun Serganya Sergaku sengit Aku tidak suka mendengar pendapat Rio Yang kupikir sangat ngawur itu Bagaimana kalau keadaannya sekarang dibalik Ibumu yang bersalingkuh Rio menatapku serius Aku terjengah Hatiku mulai bimbang Masuk akal juga apa yang dikatakan Rio Dan ketika kesempatan itu ada Aku tidak menyanyiakan kesempatan untuk mengorek hati ibu Apakah ayah telah berbuat kesalahan fatal Sehingga ibu memilih untuk berpisah Tanyaku hati-hati Ibu tidak segera menyahut Dia terdiam cukup lama Sepertinya ibu memastikan dulu Apakah aku layak mendapat penjelasan darinya Andre Kupikir kau sudah cukup dewasa Untuk bisa memahami kondisi kami Ayah dan ibu terpaksa Harus mengambil langkah berat ini Berpisah adalah salah satu solusi terbaik Usai berkata begitu Ibu terjanung sejenak Kalau kalian memang saling mencintai Harusnya bisa mempertahankan cinta kalian Jangan mengambil keputusan Yang pada akhirnya membuat seumur hidup menyesal Aku bicara pak orang bijak Entah mengapa aku merasa lebih pintar Dari kedua orang tuaku Ibu kembali terjenung Ibu harus menarik kembali Gugat dan cerai itu Aku menatap ibu tak bergedip Tidak bisa Andre Ibu telah sampai pada keputusan final itu Ibu membalas tatapanku Aku berdiri Kali ini tidak saja menatap ibu Tapi juga mengultimatumnya Beritahu alasan ibu Mengapa menggugat cerai ayah Jika alasan itu masuk akal Maka aku tidak segan mendukung ibu Tapi jika tidak Maka jangan salahkan Jika aku lebih jondong Membela ayah Hingga sidang perceraian itu diputuskan Dan ibu berhasil Mengantongi akte cerai Dari pengadilan agama setempat Aku tidak juga tahu Dasar-dasar apa yang menjadikan ibu Menggugat cerai ayah Dan itu membuatku menjauh dari ibu Aku memilih kos di dekat sekolahku Tidak tinggal lagi bersama ibu Hilang sudah rasa hormatku padanya Sekalipun tidak terbukti ibu berselingku Seperti dugaan rio Tapi diamnya ibu Membuatku berpikir Bahwa bisa saja kemungkinan itu memang benar adanya Tinggal menunggu waktu Bukankah waktu tidak pernah berdusta Dua bulan berikutnya Ketika aku pulang untuk mengambil berkes-berkes sekolahku Yang masih tertinggal di rumah Ada hal yang membuatku sangat marah Aku melihat ibu tengah duduk bersantai di ruang tamu Bersanding dengan seorang laki-laki yang tidak ku kenal Mereka tidak menyadari kehadiranku Mereka asik berbincang dan bersendakurau Terlihat sangat mesra Ibu bahkan menyandarkan kepalanya Di pundak lelaki yang entah siapa dia Sungguh pemanangan itu membuat dadaku terasa sesak dan sakit Aku mulai tahu kiranya laki-laki itulah Penyebab mengapa ibu menggugat cerai ayah Tiba-tiba saja aku gelap mata Kupuku laki-laki asing itu dari belakang Dengan tinjuku Bertubi-tubi Laki-laki itu tak sempat membalas Ia langsung jatuh tersungkur di lantai Ku dengar ibu menjerit-jerit Memintaku Agar menghentikan penyerangan yang membapi buta Tapi aku sama sekali Tidak menggubris suara ibu Dan hatiku kian membara Melihat ibu mengambur Memeluk lelaki itu Terseduh sedang di sampingnya Aku merangsak lagi Ingin ku injak kepala laki-laki Yang telah merebut hati ibu Dari ayah sekuat tenagaku Tapi belum sempat kakiku beranjak Sebuah tangan menarik gerah ke mejaku dengan kasar Membuatku menoleh dan terkejut Bukan alang kepalang Hentikan Andri Ayah Tidak Aku tidak akan tinggal diam Lelaki itu selingkuhan ibu Kau salah sangka Andri Lalu siapa dia Dengar ayah Mereka baru saja bermesraan Di depan mataku Aku menyaksikannya sendiri Mari ku jelaskan padamu Andri Dengarkan kata-kata ayah Orang itu adalah ayah kandungmu Aku terkesiap Daraku seolah berhenti mengalir Kami sempat mengira Ia sudah meninggal Ketika badai besar Menenggelamkan kapal pesiar Yang ditumpanginya puluhan tahun silam Saat usiamu masih bayi Ayah melanjutkan kata-katanya Itulah sebab aku mengembalikan Keputusan kepada ibumu Saat mendengar kabar ayahmu masih hidup Dan sedang dalam perjalanan pulang Kali ini aku benar-benar terdiam Tak mampu berkata-kata Hanya kakiku gemetar Maju mengampiri ibu Dan sosok asing Yang masih terbujur diam di lantai Aku mulai was-was Dan aku benar-benar Tidak bisa memaafkan diriku sendiri Ketika laki-laki yang kuhantam Habis-habisan itu Mengembuskan nafas terakhirnya Di atas pangguan ibu